Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Eti dari Majelis Ta'lim Al-Wahabuah Batu Bandung Gini Ustadz Ustadzah Saya di dunia nyata atau dunia manusia Banyak Ustadz Ustadz yang bertugas Mencerahmahkan atau menyampaikan tawhid ke manusia lain Tapi yang saya tanya adakah di golongan jin Yang ada bertugas menyampaikan atau meneruskan dakwahnya Seperti Nabi Muhammad SAW ke jin yang lain Supaya jin-jin tersebut menjadi golongan muslim Bagaimana caranya? Mohon dijelaskan Iya siap, Ibu ini hebat Orang kita lagi ngomongin manusia Ibu sampai ke jin-jin Ibu dia ngomongin juga Ini keren nih Ibu ini Masya Allah Ibu ya sebentar Ibu ya saya minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Zawaki Silahkan dijawab Terima kasih Mas Adli Mohon izin menjawab Bu Jin dan manusia sama Tadi dalam surah adzariat ayat 56 Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah padaku Sama maksudnya adalah Manusia ada yang nakal Ada yang baik Ada yang jahat Ada yang baik Sama kayak jin Bu Jin ada yang nakal Suka curi berita dari langit Suka bekerjasama dengan dukun-dukun Suka ganggu manusia Ada juga jin yang solih Ada juga jin yang Apa Senantiasa suka baca Qur'an Ada juga jin yang suka maksiat Ada juga jin yang Arab Ada juga yang non-Arab Jin juga bahasanya macam-macam Bangsanya macam-macam Sama kayak manusia juga Jadi kalau pertanyaannya jin berda'wah juga gak Lihat Kisah masyur Bahwa Rasulullah s.a.w. pada suatu ketika Pernah bersama-sama dengan Abdullah bin Mas'ud Ibn Mas'ud r.a Pernah pergi ke sebuah tempat Di dataran tinggi kota Mekah Dan lihat bagaimana Rasulullah pada saat itu Membuat garisan di kakinya Ibn Mas'ud Jangan keluar ya Bahaya nih karena Rasulullah mau berda'wah dengan para jin Artinya jin menerima da'wah Nah setelah itu jin-jin yang solih ini Mengamalkan ketaatan Akan berda'wah juga dengan jin-jin lainnya Mereka juga pengen solih juga Kayak manusia Bu tuh bu Ya kayak gitu ya bu ya Ini ngomongin jin Jangan-jangan jinnya ada yang juga lagi Nge-MC juga Kayak saya nih bu Bawain acara juga nih Kayak Islam itu indah Ini Mas'udah ibu makasih banyak Ibu pertanyaannya bagus banget Mudah-mudahan bermanfaat juga Buat yang lainnya Alhamdulillah Jamaah Kita lanjut lagi nih ya Kita akan mendengarkan hal yang ke-6 Dan juga yang ke-7 Yang ke-6 dari Ustaz Maulana Yang ke-7 dari Ustaz Abimaki Tentang hal yang dapat merusak Bahkan membatalkan keislaman Serta syahadat seseorang Yang pertama kami mohon waktunya Ustaz Maulana untuk maju ke depan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Mas Padli Yang mencairkan suasana Terima kasih banyak ibu yang tadi Bertanya masalah jin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Yang ke-6 Yang merusak syahadat itu Ketahuilah yang merusak syahadat adalah Menghina agama Islam Ingat Munculnya penghinaan terhadap agama Sekali lagi saya katakan Munculnya penghinaan terhadap agama Karena didasari faktor benci dan dengki Terhadap kandungan nilai-nilai agama Ini Karena faktor kebenciannya Faktor kedengkiannya lah Yang membuat dia mengolok-olok Menghina agama Kemudian siapa lagi Karena celahan atau balas dendam Terhadap pelaku kebaikan Ada yang berlaku kebaikan Kemudian dia balas Yang diolok bukan orangnya Tapi yang diolok agamanya Karena agama tidak ada agama Dalam artian apa lagi agama Islam Yang menganjurkan keburukan Apa itu? Teroris lah apalah Bukan Agama kita adalah rahmatan Alami Jangan mengolok Jangan menghina Atas dasar balas dendam Atas dasar kesakitan Sakit Nah ini juga Yang paling terjadi di masyarakat Karena mengolok agama Karena candaan Ini hati-hati Bercanda dengan kelewatan Nama-nama Nabi Dicandain Hati-hati Nama Allah Dicandain Tidak boleh Mencandakan sesuatu Apalagi Mengutip Ayat-ayat Quran Atau hadis Kemudian dijadikan Bahan candaan Supaya orang tertawa Itu rusak Sahada Anda bisa saja Untuk bercanda-canda Tapi jangan sampai Anda mengambil Ayat-ayat Quran Lalu dijadikan Pelesetan-pelesetan Itu banyak Saya tidak mau ambil contoh Takut Apalagi Sombong Dan merendahkan Orang lain Siapapun yang berdakwah Jangan lihat orangnya Kecil Muda Imut Alus lagi Jangan lihat Tapi apa yang dibawanya Apalagi Taklik Butah Terhadap musuh-musuh Allah Dia terlalu cinta Terlalu Apa lagi Ikut-ikutan secara buta Hati-hati loh Mungkin ada sesuatu Yang bagus pada dirinya Tapi jangan sampai Sesuatu itu Sebenarnya simbol agama Hati-hati bu Pakai perhiasan Tau-tau itu adalah Bentuk perhiasan Adalah sebenarnya Adalah alat penyembahan Kadang-kadang orang Tidak sadar Bahwa ini Ikut-ikutan Ikut-ikutan Pas hari Ya Yang ada sekarang Main-main Itu yang lagi viral Yang lagi gini-gini Aku juga tidak tahu Jangan sampai itu adalah Satu-satu simbol Itu yang dikatirkan Makanya Jangan bercanda Kelewatan Jangan ikut-ikutan Kelewatan Jangan bermusuhan Kelewatan Sampai membuat Sesuatu itu Bisa merusak Sahadat Makanya Untuk Menambah ilmu kita Karena ilmu Tidak boleh puas Ternyata Ada lagi Membahayakan Sahadat kita yang ketujuh Akan dijelaskan Lebih lanjut Oleh Ustadz Abimaki Dengan ini Kami silahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Hal ketujuh Yang Subhanallah Dapat mengeluarkan Seseorang Daripada Dua kalimat Sahadatnya Ini adalah Perbuatan Yang dilakukan Oleh seseorang ini Dengan perbuatan Yang dilaknat oleh Allah Yang ini adalah Perbuatan Sihir Sihir ini adalah Perbuatan Yang dilakukan Dengan bantuan Jin ataupun syaitan Dan sihir ini Untuk lebih jelas Ada dua Untuk singkatnya Satu dikatakan Sihir Takhili Khayalan Khayali ya Misalnya ketika melihat Ada bebek menjadi kucing Kucing menjadi bebek Di depan Sebenarnya tidak berubah Tapi apa Ini matanya disihir oleh Seseorang Dengan bantuan Jin syaitan Sehingga melihat Sesuatu yang tidak beres Maka ketika melihat itu Baca saja Al-Mu'awadzatain Beres Iya Asal pembacaannya Benar-benar Dengan ucapan Khidmat dan baik Usuhikum wa'iya ya Nafsi bitakwallah Ini adalah sihir Takhili Lalu yang kedua Ini namanya disebut dengan Sihir hakiki Nah ini Ini yang mengerikan sekali Kenapa Kalau Yang namanya Sihir hakiki Itu mendolimi Orang lain Bisa jadi Memisahkan Antara suami istri Bisa jadi Orang yang sudah Khitbah Tidak jadi menikah Bisa jadi Orang bisnisnya Dijatuhkan Bisa jadi Orang sehat Disakitkan Kenapa Karena ini Ada yang namanya Sihir hakiki Kalau sihir Khayali Ataupun Takhili Itu contohnya Ada dalam Dalam dalilnya Ketika yang namanya Apa Di zaman Nabi Musa Para penyihir itu Melemparkan tambang Lalu berubah menjadi apa Ular Kenapa Itu Takhili Tapi di zaman Rasulullah pun Ada yang namanya Sihir hakiki Rasulullah pun disihir Oleh siapa Oleh seorang-orang Yahudi Na'udzubillah Bahkan sampai hari ini Sihir masih berkembang Dan Rasulullah mengatakan Puntan Hadis kalimat yang sangat luar biasa Di akhir zaman Di akhir zaman Yakni banyak umatku yang wafat karena sihir Ini salah satu tanda kiamat Makanya Kalau ada orang yang kena seperti itu Sabar untuk mengobatinya Sabar untuk menerimanya Maka sebenarnya pintu sorga sudah berada di depannya Sabar terhadap orang yang kena penyakit demikian Bagaimana cara pengobatannya Puntan Kalau yang pertama direferensirkan para alim ulama Cari ukdahnya Ikatannya Kenapa? Karena kalau yang namanya sihir Insyaallah biasanya Ada yang namanya ukdah atau ikatan Dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata Min syarrin nafathatifil Uqad Buhul-buhul Bicara gini Bikin boneka Lalu dia baca Bla 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 Mantra-mantranya Dengan dikaitkan dengan orang tersebut Baru dipuah Puah-puah Begitu Na'udzubillah Serta itu apa? Baru ditusukin Bonekanya atau segala macamnya Konteknya langsung ke sana Na'udzubillah Ini mengerikan Tapi itu sangat susah Kenapa? Karena buhul tersebut Ukdah tersebut Disembunyikannya oleh jin Disembuhkannya oleh syetan Bagaimana mungkin manusia Untuk bisa menemukannya Rumit Kecuali atas pertolongan Allah Lalu yang kedua Baru namanya Rukiah syar'iyah Seperti itu Rukiah ini adalah jalan kedua Dan tolong Apabila susah untuk dilaksanakan Puntan Jawaban terindah Untuk menyelesaikan urusan ini semuanya Kiraatul Quran Kekeliruan yang ada Rukiah berjalan Orang yang dirukiahnya Nggak bisa baca Quran Sebelum orang itu dirukiah Dan selesai orang itu dirukiah Suruh belajar baca Quran Bagaimana mungkin dia akan sehat Daripada hal seperti itu Kalau dia tidak bisa baca Quran Makanya syarat untuk merukiah Tanya dulu bisa baca Quran nggak Saya akan lanjutkan rukiah Anda Dengan syarat Anda harus belajar Quran Dan Anda harus bisa baca Quran Dan setiap hari baca Quran Karena itu adalah tamengnya Tapi kalau seandainya rukiah tiap hari Rukiah tiap minggu Dia nggak bisa baca Quran Jepol terus pertahanannya Ini yang sangat mengerikan Jadi jauhi daripada perbuatan syirik Dan perbuatan sihir Terutama yang baru disampaikan Karena ini merupakan Membatalkan daripada Keislaman yang ada Na'udzubillah Alastubirabikum kolubala syahidna Ketika di alam ruh Allah SWT sudah meminta Persaksian dari kita Betulkah aku ini Tuhanmu Wahai Allah kami menyaksikan Kita lahir dalam keadaan fitrah Ibu-ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Fitrah bermakna tunduk Patuh kepada Allah SWT Namun orang tua kita lah Yang terkadang menjadikan kita Nasrani Yahudi atau Majusi Kembalilah kepada fitrah kita Kepada Allah Sebagai hamba yang tunduk Patuh kepada Allah SWT Dengan cara apa Keislaman terus terjaga Istiqamah Mati dalam keadaan khustul khatimah Masuk syurga Dengan cara beriman Dan berilmu Teruslah belajar Sebagai menasurah Al-Mujadilah Ayat 11 Allah berfirman Yang beriman dan berilmu Allah angkat Derajat Beberapa derajat Insya Allah Masya Allah Luar biasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabbilalamin Baru saja kita mendengarkan Tausia dari guru-guru kita Tentang tema kita pagi hari ini Hal-hal yang membatalkan keislaman Ini Masya Allah Mudah-mudahan apa yang tadi Dipaparkan oleh guru-guru kita ini Jadi pelajaran besar Buat kita semuanya Untuk tidak melakukan Hal yang tidak diinginkan Baik yang disengaja Ataupun tidak disengaja Ini Masya Allah Terima kasih sekali lagi Buat para guru-guru kita Yang sudah mempunyai ilmunya Terima kasih banyak juga Buat para tamu Yang sudah hadir di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Pastinya Yang selalu setia Menyaksikan Islam itu indah Jangan lupa Insya Allah Besok kita akan kembali lagi Di jam yang sama Akhirnya saya Fadli Mundur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wabila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton